Pasukan pertahanan Ukraina menghalau 14 serangan Rusia di Bahmut tepatnya di wilayah pemukiman Blogorivka, wilayah Luhansk, Vernokamianske, Novi, Spirne, Ivanovsky, Klischiefka wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiev, Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Novo Kalinovo, Ocheretine, Novo Bahmutivka, Berdici, Yasnobrodivka, Netailove, dan Perfomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novo Pavlivky, pasukan pertahanan Ukraina menahan Rusia di wilayah pemukiman Georgievka, Novo Mihailivka, Fodiane dan Uroshaine di wilayah Donetsk, di mana musuh, dengan dukungan penerbangan, mencoba 17 kali untuk menerobos pertahanan pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan Udara Ukraina menyerang 15 area tempat terkonsentrasinya personel Rusia. Unit rudal Ukraina merusak satu stasiun kendali darat UAV, satu area konsentrasi senjata dan peralatan militer, satu area konsentrasi personel, satu alat pertahanan udara dan satu objek penting musuh lainnya. Staff Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 24 April melansir secara total, Rusia kehilangan 461.940 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 880 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Moskow juga kehilangan 7.242 tank, 13.928 kendaraan tempur lapis baja, 15.892 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.808 sistem artileri, 1.048 sistem peluncuran roket ganda, 771 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.439 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Mayor Jenderal Abdi Alaudinov, komandan pasukan khusus ceknya Ahmad 24 April merilis rekaman video pasukan ceknya menyerbu parit pertahanan Ukraina. Situasi di selatan Bahmut, tentara Ukraina sempat merebut kembali serangkaian posisi antara Ivanovsky dan Klitschivka. Namun melalui serangan balik dan pertempuran selama kurang lebih 2 hingga 3 jam, pasukan ceknya merebut kembali sistem pertahanan parit antara Ivanovsky dan Klitschivka. Serangan balik dalam 2 hingga 3 jam berakhir dengan kekalah musuh, demikian dilansir akun telegram Abdi Alaudinov. Abdi Alaudinov merupakan perwira berpangkat Mayor Jenderal. Selain memimpin pasukan khusus Ahmad, dia juga menjabat wakil komandan Korks Angkatan Darat ke-2. Jabatan lain yang diembannya adalah asisten pemimpin badan kerja sama penegakan hukum ceknya. Selamat menikmati ke clubatheads Jenderal. Jenderal 2 hingga 3 jam. Agung 650-aris Jenderal. Selamat menikmati. Kembali menghargain terk VS Jenderal. Terima kasih telah menonton Artileri kuban dari Brigade Artileri ke-238 Rusia memborbardir pertahanan Ukraina di Krasnogorovka. Mortir self-propelled, tulip, 240 mm menghancurkan pertahanan musuh, sehingga tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi militan angkatan bersenjata Ukraina. Di bawah tembakan senjata ampuh ini, posisi mereka benar-benar runtuh di depan mata mereka, demikian dilansir akun militer Donetsk 24 April 2024. Serangan bertubi-tubi meriam kaliber besar ini menyasar gedung-gedung yang koordinatnya dikirimkan drone pengintai. Tiulpan 2S4 dilaporkan sebagai sistem mortir terbesar yang diklaim bisa menghancurkan benteng di berbagai medan tempur. Sebelum di Ukraina, senjata ini telah digunakan di negara seperti Afganistan, Suriah, hingga ceknya. 2S4 Tiulpan dikembangkan akhir 1960an dan mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Uni Soviet sekitar 1971. Self-propelled mortar berjuluk Tulip ini menjadi satu-satunya yang menggunakan mortir 240 mm di dunia. Menurut perancangnya, proyektil konvensional yang bisa ditembakkan dari senjata ini bisa menyerang target hingga jarak 10 km, sementara untuk proyektil aktif-reaktif bisa menjangkau hingga 20 km. Karena memiliki ukuran yang relatif besar, 2S4 Tiulpan memiliki jangkauan terbatas serta tingkat tembakan yang rendah. Namun, di sisi lain bidikannya sangatlah kuat sehingga dampaknya bisa dirasakan cukup jauh. Berbekal armor setebal 20 mm, terdapat 4 kru yang mengendarai 2S4 Tiulpan ini. Biasanya, mereka juga akan diikuti tentara dengan pengangkut lapis baja yang terpisah. Senjata utama berupa mortir 240 mm, hadir juga sejumlah perlengkapan lain yang mendukung serangan. Di antaranya ada senjata berpemandu laser hingga rudal pembakar saidan. Sebelumnya, 2S4 Tiulpan juga dibekali peluru ZB-4V yang dilengkapi bom nuklir dan bisa menghancurkan kota. Namun, dunia internasional melarang penggunaannya, sehingga Moskow pun mengklaim telah menghancurkan peluru berbahaya tersebut. Jangan lupa untuk dikutuk. Jangan lupa untuk menunggu. Jangan lupa untuk menunggu. Jangan lupa untuk menunggu! selamat menikmati 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 selamat menikmati